Hai udah masuk Terima kasih. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Are you all healthy? Sehat-sehat. Belanda jam 9-nya sekarang ya? Benar. Benar. Ini siapa? Mam. Hos-nya ini kita harus naik 2-3 generasi ke atas. Baru bisa saling kenal. Yang 60-an belum akhir. Harusnya sudah 72. 72 Mary 34 Aduh Masih anak-anak dong Aduh Masih anak-anak Cantik banget ya Anak-anak yang sudah punya Anak 2 ini Masih tetap cantik Ini anak-anak kaya bisa lihat gak Iya bisa Halo Saya John Tolong kenal ya Barid Bisa bahasa Bisa Hebat Hebat ya Hebat bisa bahasa Cina pula Nggak dompetnya aja Cina Apa kabar bukanya masih sama Masih muda Udah berapa tahun kita gak ketemu Iya ya lama ya Udah lama ya Udah lama Apa Indonesia lagi Oh dia tahu kesana Tapi lagi topik gak bisa Oh iya Ini Kan susah Udah tua-tua Takut kita Covid Siapa yang host sekarang Itu Siapa yang host sekarang Kenapa Hostnya ada Pak Indra Mono Arfa Bisa dibagi ke sana mungkin Sama beberapa orang Host tolong dia ini tuh Keluarga dari Dari Belanda tuh Mono Arfa Hostnya Co-hostnya mungkin bisa dibagi Hostnya Mirissa Mirissa Mono Arfa Mirissa Mono Arfa Tarih Aidan Har Mana Pak Menteri Pak Menteri Ibu Prof Mana Pak Menteri Udah hadir belum Ibu Profnya Belum hadir Assalamualaikum Prof Uin Juga belum ada Iya Yang ngundang saya Tapi belum pada hadir nih Jack Mono Arfa Om Jack Mono Arfa Udah hadir belum Indra Mono Arfa Disa 15 menit lagi Bergabung Ini ada dua orang Yang ngundang saya Terus saya Ngundang keluarga Dari Belanda Oke Terima kasih Terima kasih ya Untuk Jawaan Terima kasih ya Untuk undungannya Minami Mana Belum masuk juga Belum masuk juga Kono 15 menit lagi Tante Oh gitu Arso Arso juga nih Belum tahu nih Belum tahu Yang ada baru Ibu Indri Mono Arfa Indri Assalamualaikum Assalamualaikum Riantum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Pohuato Pohuato Indri Ini kumpul Assalamualaikum Saya dari Gorontalo Utara Ibu Indri Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Dari Mono Arfa Amerika Belum ada ya Gabriel Gabriel Hadir gak Aisyah Aisyah Om Sandi Uno Di Diundang gak Om Sandi Uno nih Omanya itu Mono Arfa Om Engki Uno Juga Bapaknya Sandi Indra Indra Uno Eh Pak Sandi Agak Ini Khusus Mono Arfa Atau Dengan cabang-cabangnya Nek Pak Sandi Punya Mama Apa Om Pokoknya Oma Yang Mono Arfa Perempuannya Gak apa-apa Gabung Biar banyak Oh Mirisa mana nih Mirisa nih Kosnya Malah Gak ada Hadir Om Oh ada Hadir Ada Hadir Monitar Om Di sapa-sapa Banyaknya Selamat datang Ibu Stella Ibu Prof Vinarni Ibu 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 Yanti Mono Arfa Juga Sudah Hadir Bu Win Apa kabar Bu Win Pakai kopi Lagi Pakai kopi Lagi Harus pake kopi Aduh Supaya Lanjima gini Pak Indra Pak Indra Mono Arfa Bisa hostnya Dibagi Pak Pak Indra Mono Arfa Bisa Saya Dijadikan host Iya Iya Keluarga Maaf 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 Ini Di Di Sampi Pak Indra, host-nya bisa tolong dibagi? Oke. Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Baiklah marilah kita buka kegiatan halal bil halal Keluarga besar Mono Arfa Dengan topik Mono Arfa menyapa Mono Arfa Kita buka dengan membacakan basmala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas izinnya lah kita di hari ini Bisa bersilaturahmi bertatap wajah melalui layar Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Takap balaula minal huminku minal aidin wal fa'ijin Mohon maaf lahir dan batin Kami ucapkan Kami ucapkan selamat datang di acara halal bil halal keluarga besar Mono Arfa Dengan topik Mono Arfa menyapa Mono Arfa Terima kasih terlebih dahulu kami sampaikan kepada pengurus KKIG wilayah Makassar Yang dalam hal ini adalah penginisiasi dan pelaksana kegiatan halal bil halal pada sore hari ini Baik sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu Kepada selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Haji Winarni Mono Arfa MS Selamat datang Ibu Ya selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik juga dalam hal ini sebenarnya ada Pak Soeharto Mono Arfa sebagai penyapa pertama Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Winarni Mono Arfa Untuk penyapa kedua Dan juga ada dari Ibu Indri Mono Arfa sebagai penyapa ketiga Ya baik untuk mengefisienkan waktu Juga yang kami hormati kepada Ketua KKIG wilayah Makassar Yang saya sebut nama beliau Yaitu Dr. Randus Rifai Jimmy Uno Selamat sore Apa ya ini om kakak atau Selamat sore Pak Ketua Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin Saudara-saudari keluarga besar Mono Arfa yang hadir pada Halal Wilhalal pada sore hari ini Tak kenal maka tak sayang Senang sekali Senang sekali saya hari ini ya perkenalkan Nama saya Merisa Mono Arfa Saya putri pertama dari pasangan romantis Bapak Abdul Ajis Mono Arfa dan Ibu Iyam Fathan Saya adalah keturunan keempat Keturunan keempat dari Jogugu Rais Mono Arfa Oma saya Oma saya adalah Mono Ara Mono Arfa dan Opa saya adalah Opa Ari Mono Arfa Kemudian untuk mengefisienkan waktu Sekian juga perkenalan dari saya ya Sebagai host dan moderator pada hari ini Baiklah Bapak dan Ibu sekalian Marilah kami persilahkan kepada Ketua KK IG Makassar Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan halal-bilhalal pada sore hari ini Kepada Bapak Doterandus Rifai Jimmy Uno Kami persilahkan Di mute itu Dibuka Speakernya tuh Iya kepada Bapak Rifai Jimmy Uno Waktu dan layar kami persilahkan Iya halo bisa Iya bisa Pak Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini Bisa bertatap muka dengan senior-senior dari Mono Arfa Sekeluarga yang berada dimanapun berada Kami dari perkumpulan KK IG Makassar sangat bersyukur dengan kegiatan Yang bisa kami inisiasi ini Sebenarnya kegiatan ini sudah rutin kami selenggarakan Yang pertama 3 minggu lalu kami juga menyelenggarakan Uno menyapa Uno Yang minggu lalu juga Habibi menyapa keluarga Habibi Dan minggu ketiga ini adalah bagian dari keluarga besar Mono Arfa Boleh dikatakan saya juga Uno tapi Oma saya juga Mono Arfa Berarti saya juga bisa masuk juga di keluarga Mono Arfa Saya berarti turunan kelima dari samapun dengan Jogogo Mono Arfa Tapi Bapak saya Faham Uno Demikian cuma kami sangat bangga sangat senang Profin bisa bersama-sama dengan kami Begitu juga Pamanda Suharso Bisa juga waktu saya masih kuliah di Malang Saya sering ke rumahnya mamanya Om Harso Tante Biba Insya Allah Pak Suharso bisa hadir pada sore ini Dan kami dari organisasi KKIG sangat bersyukur Bisa menyapa keluarga besar Mono Arfa yang dimanapun berada Demikian Bu Meri bisa dilanjut lagi Ucapan selamat dari kami dari KKIG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jimmy Uno Seraku Ketua KKIG Makassar Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang saya cintai dan saya hormati Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama Sapaan hangat dari penyapa awal kita Dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Winarni Mono Arfa Kepada Ibu waktu dan layar kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semua keluarga besar Mono Arfa yang saya cintai Saya sayangi dan saya banggakan Alhamdulillah Pertama-tama kita tidak henti-hentinya Manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Oleh karena walaupun dengan suasana COVID Tapi dengan fasilitasi KKIG Makassar Kita bisa melakukan virtual secara daring Perkenankan saya menyapa yang pertama Ketua KKIG Makassar Adinda Jimmy Uno Beserta sebuah tim Ada Agung Juga semua senior saya Ada Kak Stella Mono Arfa Ada Kak Kanda Juga Taufik Mono Arfa Yang lebih keren dikenal dengan Kak Eki Eki Mono Arfa Saya juga mungkin melihat beberapa di sini Ada Yanti Mono Arfa Sudah hadir Saya kira pertama-tama kita Tahun tentunya manjatkan puji syukur Oleh karena kita dengan ridho Allah Dengan anugerah kesehatannya Kita bisa melakukan Menyelesaikan Ibadah puasa Ramadan kita Untuk 1442 Hijriah Semoga berkah Dan insya Allah mungkin Saudara-saudara kita Sudah ada yang menyelesaikan Khususnya Puasa Syawal Insya Allah Nah oleh karena itu Saya Winarni Mono Arfa dan seluruh keluarga Menyampaikan Semoga dengan ibadah puasa kita Selama sebulan penuh Insya Allah mendapatkan berkah Rahmat dan markfira Dari Allah SWT Sehingga kita Sehingga kita akan menjadi keluar Sebagai insan yang fitri Insya Allah Insya Allah Tawaddu Dan ketakwaan kita Insya Allah keluarga besar Mono Arfa Insya Allah ini akan kita Pertahankan Dan insya Allah Dan insya Allah dengan juga Rida dari Allah SWT Kita bisa dipertemukan dengan Ibadah puasa Ramadan tahun-tahun berikutnya Yang kedua Tentu saya juga Dalam kesempatan ini Menyampaikan bahwa Pertemuan keluarga Mono Arfa Ini sangat besar Artinya Khususnya Dalam rangka Membangun silaturahim Kita bersama-sama Walaupun kita berada di mana Saya sekarang di Jakarta Saudara-saudara keluarga besar Yang lain juga tersebar Di seluruh Indonesia Kita tetap menjaga nama baik Keluarga besar Mono Arfa kita Oleh karena Kalau kita melihat Dari silsilah Turun-temurun Daripada keluarga besar Mono Arfa Ya Alhamdulillah Saya kira Kita ikut Berbahagia merasakan Bahwa kita bahagian Dari Khususnya Keluarga besar Mono Arfa Saya kira Nama baik inilah Yang harus kita pertahankan Dengan baik Dimanapun kita berada Tetap Kampung halaman kita Ini selalu Ayah Anda Almarhum saya Din Mono Arfa Selalu mengingatkan Bahwa Tetap Bakti kita Pikiran-pikiran kita Gagasan-gagasan kita Untuk pembangunan Gorontalo ke depan Itu masih sangat Diperlukan Khususnya untuk Keluarga besar Mono Arfa Kalau kita melihat Silsilah Khususnya Keluarga Mono Arfa Ini memang Keluarga yang Sangat besar Kenapa saya katakan Demikian Tadi Pak Adinda Jimi Una Mengatakan Bahwa Ini kawin-mawin Kalau kita Silsilahnya itu Saya Keterunan Raja dari Sultan Iskandar Pukimono Arfa Itu Tahun 1814 Sampai dengan 1830 Itu kita lihat Kemudian Ada anaknya Ada anaknya Yang bernama Abdullah Mono Arfa Yang dikenal dengan Tato Masjidi Itu Pernah di Gorontalo Itu berkuasa Kurang lebih Tahun 1836 Sampai 1859 Nah inilah Kemudian Menghasilkan Turunan Dan Kita sangat Punya hubungan Yang luas Sekali Sebenarnya Sehingga Insya Allah Saya Berencana Dengan Pak Doktor Basri Itu untuk Beliau Lagi mengumpulkan Khususnya Mengenai Sejarah Dari keluarga Besar Mono Arfa Nah mudah-mudahan Beliau Bisa menerbitkan Buku tersebut Sehingga Ini tentunya Menjadi Pegangan Bagi kita Semua Apa yang telah Dilakukan Oleh Khususnya Nenek kita Turunan kita Yang terdahulu Inilah Saya kira Menjadi Perkat Bagi kita Semua Nah Sangat-sangat Terlihat Bagaimana Kekerabatan Keluarga Besar Mono Arfa Ini Nah Kalau saya Khususnya Opa saya Pak Kune Mono Arfa Itu Dia Juga Juga Kalau kita Lihat Garis Besarnya Ini Ada Sil-silahnya Sebenarnya Nah inilah Yang sementara Pak Basri Cari Dan kita Juga Disini Ada Hadir Keluarga Kita Dari Belanda Ini Ada Terima menyampaikan bahwa ada yang di Belanda ada yang di Amerika dimana ya itu tersebar semua keluarga besar Mono Arfa nah oleh karena itu sekali lagi kami keluarga besar Mono Arfa atas nama keluarga besar Mono Arfa menyampaikan apresiasi terima kasih banyak kepada KKIG Makassar khususnya Pak Ketua yang telah memfasilitasi ya silaturahim halal biar halal keluarga besar Mono Arfa ini secara virtual kita berharap bahwa dengan pertemuan virtual kita juga Pak Jemi sudah punya WA ya WA keluarga besar Mono Arfa yang merupakan ajang kita untuk bersilaturahim saling mengirimkan doa saling mendoakan ya Nah sekiranya ini yang kita perlu bangun kita juga tidak lupa pada kesempatan yang baik ini kita mendoakan kepada keluarga kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah s.w.t termasuk misalnya Kakanda dokter asis ya suami Tata Stella ya dan lain-lain terakhir Pak Rusdin Mono Arfa kita mengucapkan mendoakan semoga beliau-beliau Husnul Khotima diterima amal ibadahnya diampuni segala hilafnya dan Insyaallah sorga jannah tempatnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kemampuan dan keikhlasan serta kesabaran saya kira itu sapaan saya pertama sekali lagi salam bahagia untuk semua keluarga besar Mono Arfa Oduwolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profi Narni Mono Arfa yang diselesalah kesibukan beliau sebagai staff ahli Menteri Lingkungan Hidup bisa menyempatkan waktu untuk dapat bersama-sama kita pada sore hari ini baik kemudian kami persilahkan kepada penyapa ketiga kita pada hari ini yang Ibu Indri Mono Arfa kepada Ibu waktu dan layar kami persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati keluarga besar Mono Arfa yang ada di Belanda maupun di Jakarta yang saya hormati Profesor Ibu Winarni Mono Arfa saya berasal saya Indri Mono Arfa berasal dari Kabupaten Gorontala Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus KKIG Makassar Alhamdulillah lewat ritual ini kita saling menyapa walaupun disalah-selah kegiatan yang mungkin tidak sempat maaf Ibu Indri terbiut saya Indri Mono Arfa keturunan dari Raja Lihawa Mono Arfa yang gelar adatnya itu dari tahun 1829 sampai 1830 terus terang saya termasuk anak yang mungkin baru berumur 29 tahun jadi saya perlu menyelesaikan dengan saudara-saudara kita semua yang mungkin ada di di Makassar di Jakarta maupun di Belanda barangkali itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bu Indri baik untuk penyapa ketiga kita disini sudah hadir Bapak Muhammad Asraf Mono Arfa dari Sorong ya Bapak baik Bapak untuk Bapak waktu dan layar kami persilahkan Bapak Muhammad Asraf terima kasih kesempatannya Bu Merisa yang terhormat seluruh keluarga Mono Arfa yang ada di seluruh penjuru hampir kalau Indonesia sudah ada semua bahkan ada yang di luar negeri perkenalkan saya Muhammad Asraf saya tidak kenal tidak terlalu kenal kakek buyut saya siapa tapi saya pampam dengan marga Mono Arfa kakek saya atas nama Adam Mono Arfa saya keluarga Mono Arfa yang ada di Papua Barat, Kota Sorong dulu 2014 KKIG Makassar pernah berlibur disini semua jadi sudah pernah kerajaan empat semua saya juga banyak guru-guru saya disini juga ada satu Ibu Tres beliau dulu guru saya pada saat SMA terus Prof Vin yang pernah bantu saya pada saat saya KKN mungkin pesan saya satu di acara halal bihalal ini untuk kaum muda Mono Arfa banyak yang enggak tahu tentang silsila keluarga Mono Arfa itu seperti apa terlebih saya ini saat ini masih berumur 27 tahun saya enggak terlalu tahu tapi ide dari Prof Vin tadi untuk membuat menerbitkan suatu buku sehingga silsila keluarga itu tahu dari mana ke mana itu sangat baik mungkin untuk kaum muda penurus Mono Arfa bisa jauh lebih baik dan disini Alhamdulillah saya cukup menjual marga bahwa saya adalah Mono Arfa dari Gorontalo KKIG kumpulan keluarga ikatan Gorontalo yang ada di Sorong sini dengan terbuka menerima saya mungkin itu sapan dari saya terima kasih banyak salam hormat buat seluruh keluarga Mono Arfa yang ada di seluruh penjuru Indonesia salam dari Papua bisa dibuka dulu maskernya siap salam hormat terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Bapak Muhammad Ashraf disini juga sudah hadir sudah hadir bersama kita Ibu Yanti Mono Arfa Ibu Yanti Mono Arfa selamat sore Ibu mungkin bisa menyapa keluarga Mono Arfa yang hadir saat ini Ibu Rahma Yanti Mono Arfa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara seluruh ini bisa dibilang Mono Arfa sedunia ya karena memang ada di belahan dunia lain juga ada yang ada di Gorontalo Makassar Jakarta negeri Belanda mungkin juga ada di Amerika pertama Alhamdulillah wa syurik wa syurik wa syurik hari ini kita bisa ketemu walaupun melalui daring seperti ini tapi tidak mengurangi nilai silaturahim kita dan yang mana ini masih bulan syawal kita masih bisa memohon maaf pelahiran batin walaupun dosa kita mungkin sudah lewat atau masih yang baru tapi paling tidak kita saling memaafkan mungkin juga ada pengaruh di WA group itu ada kata-kata yang kurang baik juga ya suka paling tidak kami saya khususnya atas nama keluarga Mono Arfa yang di Gorontalo dari keluarga besar Haji Bram Mono Arfa yang tinggal di IPLO dekat SMA 1 Gorontalo atas nama kakak-kakak saya dan adi saya untuk menyampaikan salam untuk semuanya semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat di tengah covid pandemi kini tetap menjaga stamina dan insya Allah silaturahim ini tidak hanya cukup hari ini saja tapi mungkin insya Allah dari hari-hari yang lain juga kita akan bisa ketemu mungkin kita juga akan rutin atau per 6 bulan atau per berapa ini kita ada pertemuan seperti ini tidak hanya pas pas bulan syawal silaturahim ini tapi mungkin kita ada tapi itu pun seikhlasnya kita tapi paling tidak kita ada tetap menjalin hubungan pas silaturahim walaupun kita ini sudah udah keurunan yang keberapa ya tapi tidak tetap kalau namanya Mono Arfa itu kita tetap bersatu kita tetap adalah keluarga besar dan Alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa'ala kita tetap dalam keadaan syaf walafiat demikian dari kami salam dari Gorontalo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Rahmayanti Mono Arfa selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Stella Mono Arfa Ibu Stella Mono Arfa dari Manado mungkin bisa menyapa keluarga Mono Arfa yang hadir pada halal bilhalal sore hari ini kepada Ibu Stella Mono Arfa waktu dan layar kami persilahkan selamat sore Ibu Stella Mono Arfa Assalamualaikum Ibu Stella oh ya sambil menunggu Ibu Stella mungkin masih persiapan mungkin terkendala jaringan atau terkendala dengan sesuatu hal kami persilahkan kepada Tante Marie Lawrence Maria Lawrence dari Denmark mungkin bisa menyapa kami yang ada di Indonesia selamat sore Tante Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ya sama-sama Tante Oh sayang mari ibu saya Mano Mono Arfa umanya neneknya namanya dari se… Opa saya, bapak ibu saya itu Mohamad Muno'arva. Saya lahir di Makassar, besar di Makassar, dan dari sekolah sampai SMA di Makassar. Terus ke Holland. Di Holland punya dua anak, Laurence, Laura, yang perempuan, dokterandes ekonomi, yang laki-laki, John, dokterandes ekonomi. Sesudah itu tahun 2011 saya ke Gorontalo waktu Suharso dilantik jadi DPR. DPR, ya sudah tua, dilupa. Ketemu kan kita? Ya ketemu, rame-rame ya. Sama Oma, Mami saya, rame-rame. Tante Stella on mood, Tante Binarni on mood, aduh. Ngomong Indonesia, ya kok ngomong Belanda. Oh ya kok ngomong Belanda lagi, aduh. Ketemu sama Tante Stella, sama Binarni. Om Taufik. Om Taufik. Om Hasso. Om Hasso. Om Iba. Semua ketemu ya, Binarni. Terima kasih kamu undang sama saya, sama anak-anak saya juga. Ini yang dua di belakang saya juga mau. Dan semuanya sehat. Semuanya sehat. Semuanya itu yang penting ya. Semuanya sehat. John, John, ganteng ya. Menurut Pak. Mana si John? Oh yang sini. Oh si John. Saya kira Johnnya dari film, yang dari New York. Iya. John pakai kumis sekarang, John. Ya, apakah Om Taufik. Ya, dan saya tinggal di Amsterdam. Dan saya ketemu sama Mama dan Laura di sini sekarang. Ini sekarang sore. Masih jam 10 sekarang di sini. Dan ya, saya belum pernah ke Golongtalo. Cuma ke Jakarta lagi. Tapi saya mau ketemu semuanya keluarga besar di Mono Arfa di Golongtalo. Atau Makassar. Atau dimana-mana. Semuanya sehat. Yang lebih penting sehat. Dan ya, kami harai rai hidup fitri. Dan mohon maaf lahir dan batin. Dan ini kakak saya. Nama saya Laura. Sebetulnya di Gorongtalo. Tapi nama di, untuk family namanya Laura. Saya tinggal di Denhaj. Saya kerja di Abed Amro, di Bang. Terus kita, ya kita mau ke Gorongtalo, tapi belum. Sekarang ada pandemi. Pokoknya semua sehat. Terima kasih banyak untuk undangan. Ini virtual meeting. Selamat Hari Raya, hidup fitri. Salam dari semuanya. Dan juga kirim salam dari semua keluarga Mono Arfa di Belanda. Dan di Jerman juga. Oke, terima kasih. Nanti nomor HP-nya ya. Oh, jangan lupa HP-nya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Kita masukkan dalam grup. Nanti kalau kita divaksin, semua. Kita mau, kalau boleh, ketika perjalanan 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 terakhir, kita ingin kembali ke Indonesia, ke Jakarta, dan Gorongtalo. Oh, tentu saja. Selamat datang ke Indonesia. Selamat datang ke Gorongtalo. Terutama. Terima kasih. Do you have any questions for us? Laura, how about COVID in Belanda? Polisi, pemerintah, ya? Ya, it's always a trade-off between the risks and the economy. So, people are getting anxious, especially in the entertainment sector and in the food sector, restaurants. They're really getting anxious. But, ya, right now, we are getting ahead already with the vaccine. They had quite a delay in the vaccines, but now we're getting ahead. So, now they are vaccinating people of 60 plus. So, they come from old to young. And right now, they're vaccinating the age of 56, I think. So, it is up. And, ya, we hope that we can lift the restrictions probably in June or July, we think. But it's, ya, very difficult right now. So, we are working from home from already one year. So, I have not been to the office. And, ya, we cannot travel right now. So, we can only do a walk in the park, eh, Mama? Ya, ya. And the food is only... And the groceries, we do a delivery. So, Mama has not been to the shops at all. Ya, so it's very difficult. And how about Indonesia? Yes, it's the same condition. But a much person, UFH, work from home, too. Ya, ya. Did you already get vaccine? Not yet? Not yet. Ya. No. Oh, some of you did. Me, first time did. I did it. Oh, you did it? How was it? June, the second time. Second. Ah, you get which one? In Gorontalo. Oh. Oh, in Gorontalo. You get AstraZeneca or Pfizer? The vaccine. Oh, it's okay. I don't know exactly what I'm starting. But I did it. You did? And the second time on June. Oh, okay. I'm really happy to see everyone. And Renani. Yeah. Me too. We are very happy to see you. Yeah. I'm really glad for the invitation. Hello, family, ya. Senang dia lihat famili, Tante. Tante Vinani. Tante Vinani. Tante Vinani. And keluarga besar semua. Kamu semua. And hostingnya besar. Thank you, Marissa, for hosting. Thank you very much for the hosting. You do very well as a host. Tante. 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 Siapa? Siapa? Terima kasih kepada keluarga besar Mono Arfa yang ada di Denmark. Tante Maria. Dan lupa nomor HP-nya. Mungkin nomor HP-nya bisa di-chat. Oh, ada di Pak Agung, ya. Ada di Pak Agung, ya. Baik, selanjutnya dari Makassar ada Ibu Hera Mono Arfa. Kepada Ibu Hera Mono Arfa, mungkin bisa menyapa keluarga Mono Arfa yang lainnya. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami di Makassar ini. Semua sehat-sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Ibu Win. Kak Win. Apa kabar? Alhamdulillah, piuh-piuhu. Tante Ani tidak ada? Tante Ani di Baji Gaut tapi lagi kurang sehat. Oh, iya. Kamu tidak cepat ketemu. Bum, ya. Salam. Iya, iya. Itu anak saya tadi yang dari Sorong itu. Oh, alhamdulillah. Yang pernah KKN di Gorontalo. Iya, iya, iya. Ingat, iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit masalah ini. Saya dari Mono Arfa, ibu saya yang dari Mono Arfa. Saya sendiri bapak dari Palu. Ibu saya Luise Mono Arfa. Kemudian saya kawin lagi, istri saya Mono Arfa lagi. Jadi sudah dobol Mono Arfa. Tapi, ya. Keren. Jadi, saya karena laki-laki pakai turunan dari bapak, tetap pakai dorasa. Tapi, saya tidak terlepas, masih mengalir darah Mono Arfa di saya. Dan anak-anak saya ini sudah dobol-dobol Mono Arfanya. Tapi bukan pakai FAM Mono Arfa. Jadi, mohon maaf. Tapi, kita selalu dengan Pak Imi di sini. Di kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Itu aktif untuk membuat acara-acara kekeluargaan yang ada di Makassar. Jadi, kami domisili di Makassar. Saya lahir besar di Makassar. Tapi, istri saya tadi, ibu Herra. Herra Mono Arfa itu lahir dari Gorontalo. Bapaknya, Pak Adam Mono Arfa. Itu barangkali singkat yang dari kami. Jadi, di Makassar saya tinggal di Jalan Toropuli 10, Kompleks Bria Puspita Sari, Blok A214. Mudah-mudahan grup ini akan berkembang, karena akan masuk mungkin di grup WA dan bisa saling Sapa maupun Jafri. Terima kasih, Ibu Moderator, Ibu Merisa, atas kesempatannya. Kita bisa dengar juga dengan yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih, Om As dan Tehera yang ada di Makassar. Kemudian, di sini saya lihat ada Bapak Febrianto Mono Arfa yang dari tadi raise hand. Bapak Febrianto Mono Arfa, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin menyapa keluarga Mono Arfa. Bapak Febrianto Mono Arfa. Saya menunggu Bapak Febrianto Mono Arfa juga di sini. Saya lihat ada Mono Arfa dari Banjarmasin ya. Di sini saya lihat ada kepada Ibu Makin dari Mono Arfa dari Banjarmasin. Bisa menyapa dari Banjarmasin. Ada Ryo Mono Arfa juga. Iya, juga ada Bapak Ryo Mono Arfa. Selamat sore, Pak. Silahkan. Mungkin di sini juga ada sesepu-sesepu kita yang mungkin bisa menjelaskan kepada kami atau menginforki kepada kami silsila Mono Arfa itu dari mana. Mungkin ada yang bisa karena kami ini generasi ke-6, ke-7 mungkin sudah agak kurang pengetahuan tentang asal-usul dari kakek buyut kami sendiri ya. Mungkin bisa ada dari Om, Tante, Oma, Opa yang mungkin bisa menjelaskan, bisa memberikan informasi sedikit setelah tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Minarni tentang silsila keluarga. Mungkin di sini juga ada Om Husain ya. Om Husain. Taufik Mono Arfa, Kak Eki. Oh ya. Oke, mungkin saya ini ya. Halo, Kak. Walau lahabari, Pak. Siapa nih yang masukin? Taufik ya. Iya. Walau lahabari. Saya Taufik Mono Arfa, dipanggil sehari-hari Eki. Di Gorontalo saya tinggal di Kampung Bugis. Jadi, ya kira-kira 100 meter dari kilometer nol. Saya di Ciputat lah sekarang Nomi Sili, tapi dari Gorontalo keluar tahun 65. Sekarang usia 65. Jadi, udah tua. Ma'amba Hito. Gorontalo bilang ma'amba Hito. Saya mungkin ini, apa namanya, beberapa tahun yang lalu, saya coba menyusun silsila Mono Arfa. Tadinya manual, dan sekarang itu sejak 5 tahun yang lalu, saya taruh online. Jadi, kalau ada yang berminat untuk koreksi, menambah, itu bisa. Itu lewat, tolong dicatat aja, mungkin tos ya. Itu www.monoarfa.tribalpages.com Saya ulangi, www.monoarfa.tribalpages.com Tribalpages itu, Tera, Romeo, India, Bravo, Alpha, Lima, Papa, Alpha, Geometry, Ekonomi, Sera. Tribalpages.com Nah, di situ, misalnya, keluarga Om Enghi Uno, itu sudah sampai di, mulai dari Oma Anece, sampai di, atau Jogugu Rais, sampai di Sandi, Sandi dan Indra. Kemudian, ada keluarga Pak Kune, Mono Arfa, itu Ibu Win, dan lain-lain sudah masuk juga. Kemudian, ada keluarga Bukusu juga, karena perkawinan, itu sudah masuk sebagian. Jadi, itu cukup melebar. Bisa-bisa kita kalau reuni, itu bisa ada ribuan Mono Arfa berkumpul, insya Allah. Jadi, yang berminat meneruskan, silakan, karena saya juga sudah mulai malas buka, karena nggak berubah. Saya beberapa kali undang Mono Arfa yang lain untuk ikut ini, ikut koreksi, tapi belum ada yang koreksi. Kemudian, saya juga dapat sumber itu dari beberapa, ini antara lain, almarhum bapaknya Om Harswa Mono Arfa, itu masih ada tulisan Belanda, ditanda tangannya oleh Rais Mono Arfa, Jogugu. Kemudian, saya juga dapat bahan dari, ada kawan saya, peneliti Kerajaan Nusantara, Donald Pick dari Belanda. Itu dia juga nyumbang informasi sejak, ya mungkin ada 4 tahun yang lalu berkomunikasi dengan saya. Kemudian, saya juga mengambil data dari Oparina Mono Arfa, yang di Pilo. Keturunannya itu ada yang nama Paha, ada Mat, mungkin jadi kakek-kakek mereka sekarang, sumber saya. Kemudian, saya juga mengambil sumber dari Om Masri Mono Arfa, almarhum, anaknya Opa Haga. Saya juga mengambil sumber dari Fathal Daulina, almarhumah. Itu juga saya lakukan. Jadi, sebenarnya cukup lengkap, tapi masih ada beberapa nama yang saya masih beraku. Kalau Stella atau saya, saya panggil Hateo, itu sudah lengkap. Saya ponakannya Tante Stella, Om. Pona anaknya siapa? Anaknya Abdul Khajiz Mono Arfa, yang biasa disampaikan Om Doi. Iya, iya, iya. Maya ya? Ada adanya Maya? Bukan, saya Meri Samo Arfa, ponakannya Tante Stella Mono Arfa. Adiknya. Iya, kamu kata beradik, saya kenal. Ini juga hadir bersama saya, ini ya, papa saya juga hadir bersama saya. Oh, Om Doi. Aduh, astagfirullah. Oke, Minal Aydin, maaf lahir bersama, Om Doi. Iya. Oke. Iya, saya kira itu yang selesai. Ini mudah-mudahan ada yang bergabung untuk memperbaiki silsila yang saya sudah susun secara online. Jadi, saya berharap ini makin nambah banyak. Terima kasih, Mirisa. Iya, terima kasih, Om. Kemudian juga di sini hadir bersama kita ada Pak Ryo Mono Arfa. Selamat sore, Pak Ryo Mono Arfa. Pak Ryo Mono Arfa, dia yang ingin disampaikan, Pak. Ini juniornya Om Nucu, Mono Arfa. Iya. Pak Ryo, Pak Ryo Mono Arfa, terbiasa saya sama dengan Kak Ryo. Selamat sore, Kak Ryo. Minal Aydin, walfa izin. Iya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inal Aydin, walfa izin pada seluruh keluarga besar Mono Arfa yang tersebar di Indonesia maupun di negara-negara lain dari Denmark tadi saya dengar. Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu. Dan terus terang saya kaget, wah ternyata apa yang dikatakan orang bahwa keluarga Mono Arfa itu memang besar ternyata terbukti hari ini. Sekalipun hanya beberapa orang yang hadir pada pertemuan hari ini, saya kira sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Bahwa sesungguhnya Mono Arfa itu memang ternyata besar. Dan perkenalkan terlebih dahulu saya Rio Mono Arfa. Saya anaknya dari Bapak Nurdin Mono Arfa. Biasa dipanggil Om Nuce atau Om Nucco. Dan ibu saya, Ibu Ani Gobel. Dan saya tinggal di Gorontalo, di Kelurahan Wongobotu, Jalan Apel. dan kesaharian saya adalah sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Dan Alhamdulillah juga pertemuan hari ini harapan saya insya Allah ini bisa menjadi berlanjut terus. Ya tentunya dengan salah satu cara kita membentuk telah surat rahmi melalui ya WA mungkin, WA grup. Dan mungkin sekali-sekali juga sekaligus menggugah kepada seluruh keluarga Mono Arfa yang ada yang lain. Ya sekali-sekali mungkin kita bisa bikin pre-uni ya untuk menunjukkan kepada generasi kita maupun generasi yang akan datang bahwa sebenarnya memang betul-betul Mono Arfa itu besar dan sekaligus juga ya untuk mempertahankan kelas palestratur rahmi. yang menarik tadi juga memang yang menjadi menjadi PR yang sangat besar sebenarnya ini menyangkut sil-sila juga ya. Terus sekarang saya sama dengan khos. saya cuma sampai mengenal Mono Arfa dari keluarga saya itu cuma sampai opa saya dari Abdurrahman Mono Arfa yang disebut, yang dibilang opa yaya yang beristri Oma Nafisandoma atau disebut Oma Aci. untuk sampai ke atas atau sebagian sih yang secara horizontal ya bisa tahu juga dari karena opa yaya atau opa saya atau bapak dari bapak saya opa yaya itu ada tiga bersaudara opa yaya, opa yaya, opa tut ya dan opa rupa juga yang satu yang jelas ada keluarga yang di Belanda yang merupakan saudara-saudara dekat dari opa saya jadi memang sangat penting untuk kemudian ada gagasan-gagasan yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Om Taufik, saya kira ini sangat luar biasa dan perlu diapresiasi dan sesungguhnya ini menjadi sebuah catatan sejarah yang sampai selama ini kita merindukan tapi ya sayangnya disamping tidak tersusiasa dengan baik nah ini tentu perlu ada tindak lanjut apakah melalui Weagro kita saling bisa mengupdate data-data yang sudah disampaikan Om Taufik dan paling tidak kita buat buku dan ini juga menjadi sebuah cenderamata yang sangat berharga buat generasi kita yang akan datang ya, jangankan generasi akan datang kita aja sudah ya, sebenarnya apa dikatakan host tadi sudah generasi ke-67 mungkin kita tidak tahu apa yang kebesaran dari Mono Arfa yang sesungguhnya itu karena kita tidak mengetahui memahami besar tentang silsila dari dari Mono Arfa yang melalui mungkin awal pertemuan hari ini harapan yang sangat besar kita bisa mendalami samping untuk mendalami silsila sekaligus juga bisa mendalami tali selatu rahmi yang selama ini ya, kita sendiri belum mengetahui dan Alhamdulillah melalui kesempatan ini saya merasa berberhagia terima kasih Ibu Prof Wienarni yang sudah apa namanya menjadi pengagas juga acara ini ya, terima kasih karena ya, bahagia sekali ya selama ini memang kayak seperti kita kehilangan komunikasi untuk berkumpul apalagi dalam situasi COVID seperti ini nah, kalaupun berkumpul pun cuma terbatas Mono Arfa-Mono Arfa yang paling dekat dengan kita padahal dengan hal ini luar biasa ini sebenarnya Mono Arfa sekarang kita untuk menegaskan kembali kepada generasi-generasi yang akan datang dan generasi sekarang bahwa inilah kebesaran yang dari Mono Arfa itu sendiri ya, saya sangat merasa merasa berbahagia dan merasa sangat merindukan kalau kemudian ini bisa ditelanjuti ke ke ajang yang lebih lebih hangat lagi yang melalui grup atau acara reunian gitu ya, kira demikian untuk sementara dan mudah-mudahan semua keluarga Mono Arfa hari ini bisa semua dalam keadaan sehat happy selalu dan senantiasa selalu dalam lindungan yang menguasa amin ya Raja Allah demikian terima kasih Pak Rio Mono Arfa yang sedang menyebabkan kemudian juga ada hadir bersama kita disini ada sesabuh kita juga ada Bapak Dokter Syafrudin Bia selamat sore Om minal aidin wal faizin Om dokter Om dokter mungkin bisa menyampa kami Om selamat sore Om Om Udin Om Udin Om Udin di mute Om Udin speaker Om Udin ganteng Om Udin mungkin bisa Ya baik ya baik juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Udin Om Udin keluarga besar Mono Arfa yang kami hormati untuk Ibu Udin untuk Ibu Udin untuk Ibu Udin berjumpa yang berjumpa yang berjumpa yang berjumpa almarhum yang berjumpa kepada kami sampai garis-garis kawin mawin pun sudah disusun oleh almarhum tapi yang jelas pada kami yang ingatkan kami dari Yoghugurais Mono Arfa itu dia ada bersudara tiga orang jadi dari keluarga Potehidu Potehidu Mono Arfa Malengga Mono Arfa dan Putri Mono Arfa yaitu yang terkenal dengan nama Nenek Nudi yang ada tinggal di Potanga nah ini kemudian turun kepada anak-anaknya ini yang yaitu Ibu Ruhaida Mono Arfa Hana Mono Arfa Warah Mono Arfa dan sampai pada anak-anaknya dan untuk yang lain ini mungkin mereka sepupu sekali sepupu dua kali yang itu sebenarnya ada katatannya sama Pak sama almarhum kakak Anda Wili Mono Arfa cuman waktu beliau meninggal kita tidak sempat minta kepada keluarga almarhum catatan-catatan itu kami pernah diperlihatkan dan insya Allah nanti mungkin kalau kita kontak ke istrinya untuk cari catatan-catatan tulisan tangan daripada kakanda almarhum beli Mono Arfa insya Allah Carla masih punya kau saya sudah tanya sama Carla tapi Carla tidak simpan sama istrinya itu ada di Jakarta mungkin saudara ek boleh ini saudara Taufik boleh cari tahu mungkin ada pada ibu ini selanjutnya kami harap bahwa seperti apa yang muncul di dalam salah satu ini daripada saudara adik ribuan Mono Arfa kalau memang ini kita ingin untuk kelangsungan dan untuk menjaga daripada marwah daripada keluarga ini sebaiknya mungkin didatang satu foundation Mono Arfa foundation yang dimana kewajiban-kewajiban terhadap sehingga saya tahu bahwa banyak generasi-generasi yang sekarang ini banyak yang terhambat di dalam masalah finansiring sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya nah ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh ibu win atau oleh adinda pak menekri har sopun arfa tolong dibikinkan satu foundation Mono Arfa foundation untuk kegiatan sosial daripada terutama di bidang pendidikan saya kira ini yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini dan saya kira akhir kata kami ucapkan sekali lagi maaf selamat dari Idul Fitri maaf lahir batin untuk seluruh keluarga besar Mono Arfa yang ada di Jakarta Makassar Sorong maupun ada di luar Tegeri akhir kalam wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih mungkin kami berikan kesempatan kepada Ibu Ati Mono Arfa yang saat ini berada di Banjarmasin Ibu Ati Mono Arfa yang saat ini berada di Banjarmasin bisa menyapa keluarga Mono Arfa yang lainnya selamat sore Ibu Ati Mono Arfa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Salam kenal buat semua kakak-kakak om dan tante-tante sekalian ini saya kebetulan ada di Banjarmasin jadi saya diwakili aja dengan kakak saya yang paling tua Kak Maria Mono Arfa di Ciputat kebetulan kakak saya ada aktif juga tuh lagi lift tuh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Maria Mono Arfa anaknya tante-tante Mono Arfa yang di Makassar Minda Aydin Wafaiji Mombor Lair Batin Sama-sama Makassar Saya bersudara sepuluh Om ada semua adik-adik saya yang di Banjarmasin yang di Makassar empat orang yang di Surabaya satu Mardi Mono Arfa yang pandu laut Sama yang Mat di mana Mat di mana Mat di Makassar Oke Sama Lena Makassar Ayo Ati Suryati Suharti 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 Mono Arfa Suharti Assalamualaikum Kak Cica Mungkin Oma bisa menyapa Habis itu Papa suruh bicara Halo Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Barakatuh Ini dari Gorontalo Asal-usul saya Iya Saya anaknya Saya anaknya Muhammad Mono Arfa Ibu saya Nila Oli'i Bapak Mono Arfa Muhammad Mono Arfa Mono Arfa Mono Arfa Limboto Salam Mono Arfa Limboto Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Anaknya Om Remy Mono Arfa Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tante Assalamualaikum 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 Pas lagi Mumpul Arisan Mono Arfa Pas lagi Mumpul Arisan Keluarga Mono Arfa Dadah 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 Baik Alhamdulillah Bapak Ibu Om Maha Om Maha Ansel Om Dan saudara-saudara sekalian Dari tadi Kita sudah Mendengarkan Dan menyimak Bersama Sapan-sapan Hangat Penuh Kekeluargaan Dari penyapa-penyapa Kita Sayang sekali ya Hari ini Bapak Soeharso Mono Arfa Tidak bisa bergabung Bersama kita Mungkin Masih ada Kesibukan Yang tidak kalah pentingnya Juga Ada kegiatan yang tidak kalah penting Juga ya Hari ini Tapi Tidak mengurangi Keharmonisan Tidak mengurangi Sesahduan Pertemuan kita hari ini Halal wilhalal Kita pada sore hari ini Sekali lagi Terima kasih Kepada KKIG Makassar Sebagai penyelenggara Kegiatan ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kebersamaan hidup Kepada kita semua Sehingga Kebahagiaan Senantiasa Hadir dalam kehidupan Kita sehari-hari Amin 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 Ya Rabbul Alam Amin Amin Bapak Ibu yang berbahagia Amin 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 Insya Allah Kita semua Masih dapat diberikan Kesempatan lagi Bertemu di Kegiatan Kebahagiaan Seperti ini Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah ketemu lagi berusul kalau kita sebetulnya yang tinggi kawin di Jakarta ya sama-sama Tidak muncul Iya jadi hanya bisa di 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 langsung di lias querer enggak ada ya adalah tanpa layar tapi tanpa layar karir oh ya Oh ya Sampai ketemu Ditunggu Oh ya Rahma Yati Sama-sama Sama-sama Sehat selalu Boleh-boleh Sama-sama Selamat sehat Selamat menikmati Salam Pak Prof. Dr. Farid Salam sama Pak Prof. Dr. Farid Juga ada ini Prof. Dr. Farid Minalaidin Halo Minalaidin Minalaidin Mohon maaf Saya mau titik pesan Sama Prof. Finani Cuma waktunya sudah habis ini Ya belum Pak Sudah dihubungi Boleh Satu minit saja Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Minalaidin Mohon maaf Bayar dan batin Saya dari kota Mubagu Mungkin sudah keturunan Kedelapan Aslinya mungkin Dari koronan ini Halo bisa dengar ini Halo Halo Bisa dengar Halo Om Luqman Apa kabar Om Luqman Awet Eh Memang Halo Mohon izin ini Bisa saya Biar cuma satu Kata Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Dari Keluarga Mono Arfa Dari Kota Mubagu Keturunan Paling banyak itu Ada di Kelurahan Kota Mubagu Ya Kota-kota Mubagu Sulawesi Utara Eh Mungkin Kami tidak Maksudnya saya Tidak terlalu banyak Tapi ada Kakak saya Yang sudah Kesana kemarin Di Gorontalo Namanya Samsidah Mono Arfa Yang sebelumnya Dari Gorontalo Tapi sekarang Sudah di Kalimantan Jadi dia Banyak tahu Tentang Saudara-saudara saya Yang ada di Grup ini Gitu Saya Titip Salam kenal Kepada yang Banyak keluar Di Koran-koran itu Ini ada Saya pernah lihat Ini ada Ibu Prof Winarni Baru Ada Lagi yang Lain-lain ini Tapi Tidak Terlalu Anu Tapi saya Sudah bersyukur Karena saya Walaupun ada Di Kota Mubagu Ternyata Punya keluarga Besar Mono Arfa Yang cukup Ada di Pelosok Seluruh Nusantara ini Terima kasih Saya sudah bergabung Di Keluarga Besar Mono Arfa Saya Ucapkan Mohon maaf Lahir dan Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Samsidar Samsidar Dia bilang Nanti kasih telpon Minalairin Ibu Salam Salam Assalamualaikum Assalamualaikum tambah gagah amin amin masih satu kan masih ini bagus ini acara ini ada yang bisa saya sampaikan jadi begini, kita ini sebenarnya kalau saya, saya juga mempelajari tentang keluarga Mono Arfai artinya saya memang Mono Arfai tapi saya harus belajar tentang Mono Arfai karena Mono Arfai itu fondasinya beda artinya gini, kita tidak harus berbangga diri dulu saya ketika saya, saya sebenarnya tidak ngerti tentang keluarga saya sendiri tapi ketika saya mau belajar saya mau belajar saya sedikit ada kegirangan artinya ada kegembiraan kemudian saya berpikir ini merupakan sebuah hidayah atau sebuah anugerah dari Allah SWT artinya kalau kita belajar dari turunan kita dari atas dari atas dari dari kita ini terbagi dua ada terbagi dua yang terbagi dua itu ada perempuannya kemudian ada laki-lakinya nah di laki-lakinya itu kebanyakan disitu ya terjadi banyak yang terjadi lebih artinya sebagai pemimpin ya lebih banyak menjadi seorang raja kemudian ada menjadi seorang sultan nah disini kita bersyukur atas adanya itu karena sesuatu perubahan terjadi perubahan politik atau perubahan apa ya kebudayaan di dunia khususnya di Indonesia yang perlu kita jaga yang saya yang perlu kita jaga adalah nama baik karena nama baik ini sangat sukar ya sangat sukar kita pertahankan karena terkadang kita merasa kira-kira gimana kita merasa kita sebagai seorang tetapi kita sendiri tidak berupaya atau tidak memiliki jati diri atau kemendirian untuk berkompetisi kita berkompetisi aja mau dari keturunan andai kata dari keturunan sampai buit keberapa kita berkompetisi karena begini kemampu luas kita berkompetisi luas kita melakukan hal-hal yang baik seperti ya saya kita udah bangga bahwa kita punya profesor seorang wanita Profesor Bungi Narni kemudian kita berbangga diri juga artinya kita punya Suharto yang dua kali jadi menteri dan kita punya Santiago itu pun juga keturunan dari keluarga Munarfa nah yang lain-lain ini yang lain-lain ini kemudian kita harus berkompetitor kita harus berkompetitor kita harus semangat kita harus belajar kita harus kita harus semua kita harus 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 kira-kira seperti itu nah kalau untuk kita membanggakan diri kembali kepada kerajaan-kerajaan ada kalau kita melihat sebenarnya keaslihan keturunan kita itu ya bisa ke disitu ada beberapa raja yang sudah ada ada kuburan yang resmi artinya ada kuburannya kemudian ada sejarahnya kita sekarang sekarang ini sudah tidak lagi seperti zaman raja-raja atau tidak seperti zaman ini kita harus berkompetisi kita harus berusaha kita harus bangkit kita harus berupaya kita segala macam kekuatan yang kita miliki anak-anak kurunan mau siapa aja kita harus bangkit kemudian jangan berhenti kalau kita berhenti memang ini sebuah harus adanya kerja keras kalau kita berhenti kita akan stagnan kita akan stagnan kita hanya berevolusi berevolusi dengan masa lalu king of king tetapi king of king itu sudah gak ada lagi king of king oke lah king of king tetapi bagaimana king of king itu bisa kita upayakan kita bisa maju kita harus maju kita harus maju dan bisa menjaga nama baik karena kalau kita bisa menjaga nama baik maka kita akan bisa berusaha kira-kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kakak-kakak kepada adik-adik kepada tantik-tantik kepada oma-oma jangan putus asa dengan situasi pandemik ini saya pun disini juga stagnannya luar biasa aturan main yang ada pandemik tapi kita harus semangat sampaikan kepada cucu-cucu kepada anak-anak kepada buyut-buyut belajar 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 kalau kita belajar kita sanggup kita jadi orang pintar kita jadi orang hebat berarti kita punya perah untuk maju ke depan itu yang saya sampaikan terima kasih assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum terima kasih Pak Lubman itu seperti oma yang bilang juga oma saya belajar belajar itu kuatnya luar biasa adik kita ini jadi ada tiga hal yang tadi saya mungkin ini memang sangat penting yang pertama adalah keluarga besar mono arfa ini adalah karunia dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita semua yang pertama kata-kata dari Adinda Lukman bahwa keluarga besar mono arfa ini mempunyai tanggung jawab sejarah yang besar yang besar khususnya untuk Gorontalo bagaimana kaida Islam masuk ke Gorontalo itu saya kira peran daripada tapi kita melihat bahwa masa lalu itu menjadi reputasi keluarga besar mono arfa yang penting sekarang bagi kita adalah bagaimana keluarga besar mono arfa ini menjadi pendidik publik menjadi pendidik masyarakat saya kira ini yang penting kita masa lalu sebagai penguasa itu mungkin menjadi sejarah saja tapi yang penting tadi kerja-kerja belajar-belajar kita sekolah tinggi saya selalu disampaikan oleh almarhum pati saya di mono arfa beliau seorang wartawan kami delapan bersaudara dan beliau mengatakan kita harus keluar dari kemeskinan melalui pendidikan hanya dengan sekolah itu yang memotivasi saya walaupun papi tidak banyak duit kita sering ditinggal kemana-mana beliau sebagai wartawan tapi semangat itu bahwa kamu harus kita harus keluar dari ketertinggalan harus keluar dari kemeskinan hanya dengan pendidikan saya kira ini mari kita motivasi untuk keluarga besar kita khususnya anak cucu kita mudah-mudahan tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Dinda Lukman mari kita turunkan terah mono arfa ini itu sebagai pendidik publik penerus generasi dalam melakukan saya kira transfer knowledge saya kira itu paling penting bagi kita sangat menarik ya Prof kebetulan Prof saya juga Meri Samono Arfah saat ini saya belajar sampai saat ini saya masih belajar 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 Alhamdulillah saya saat ini menetap di Makassar saya dari Gorontalo saya ke Makassar diamanatkan diamanatkan oleh Allah SWT tahun 2018 saya menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar Alhamdulillah saya juga dari keluarganya ini adalah papa saya saat ini saya berada karena lagi saya izin ke Gorontalo untuk bersama keluarga bergenerasi Mono Arfah di Klubman di Klubman Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dijinkan saya memperkenalkan diri saya Arman Arshad adalah menantu dari Almarhum Max Mono Arfah di Surabaya istri saya adalah Reni Dewina Mono Arfah termasuk keluarga dari Kak Harso Mono Arfah terima kasih disini juga ada Ibu Stella Mono Arfah halo izin izin mau sumpang saran ya bisa ya iya silahkan Pak Mas Nun ya terima kasih ya ya sebelumnya saya mengucapkan selamat Raihidul Petri untuk semua terutama untuk para senior-senor ada Kenarni ada yang lain-lainnya Alhamdulillah meeting juma ini dilaksanakan ini insyaallah sangat luar biasa saya ingin sumbang saran bahwa keluarga Mono Arfah itu kalau kuat maka Gorontal pasti sejahtera karena kenapa di Gorontal itu keluarga Mono Arfah sangat besar jangankan di satu kabupaten di Gorontal ada 6 kabupaten itu sampai di dusun-dusun pasti ada Mono Arfah yang jadi persoalannya adalah yang jadi apa namanya kerja kita adalah bagaimana cara monongganisir itu yang besar itu maka saya sarankan melalui meeting juma ini harusnya kemarinnya sudah terbentuk yang namanya keluarga Mono Arfah tapi itu menurut saya itu agak kurang maksimal ketika itu kenapa sesuatu yang besar itu karena di organisir dia pasti akan akan lebih tambah kuat nah di Gorontal itu di semua daerah di kecamatan desa sampai ke dusun-dusun pasti ada keluarga Mono Arfah persoalannya sampai hari ini tidak ada yang tahu persis berapa jumlah kekuatan keluarga Mono Arfah tidak ada rujukan tidak ada database maka melalui kesempatan ini kami menyarankan seharap karena ini bisa di organisir buatlah semacam adator struktur misalnya keluarga untuk skala provinsi pengurusnya ada misalnya keluarga Mono Arfah yang ada di luar Gorontalo itu dibikin anunya misalnya di kabupaten satu kabupaten ada pengurusnya sehingga itu akan melahirkan database yang sangat luar biasa akan ketahuan berapa jumlah keluarga Mono Arfah yang ada di Gorontalo selama ini dari diskusi-diskusi di setiap ada arisan-arisan keluarga yang lain itu diperbincangkan wah tidak sebesar keluarga Mono Arfah sementara di internal keluarga Mono Arfah kita tidak tahu persis berapa jumlah kita maka hari ini saya menyarankan kepada teman-teman kepada saudara-saudara kepada kakak kepada om-om kepada adik-adik mari sama-sama kita organisirin kekuatan ini sehingga apa kita bisa menyumbang sesuatu yang besar buat daerah ini saya tadi alhamdulillah tadi apa namanya saya suka dari Ibu Kanarni bahwa pendidikan sangat utama saya sarankan bahwa pendidikan akan menjadi sangat luar biasa ketika ditopan dengan kekuatan politik kita tahu persis bahwa seluruh kebijakan yang ada di daerah di nasional ataupun di daerah itu sangat ditentukan oleh politik hari ini kita mempunyai aset yang sangat luar biasa propinar di Mono Arpa nah harusnya harusnya kekuatan keluarga Mono Arpa yang ada di Gorontala bersatu dalam rangka itu supaya apa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah provinsi di kabupaten kota itu betul-betul berpihak kepada rakyat nah Mono Arpa yang harusnya memelopori itu persoalannya keluarga Mono Arpa pun bercerai-berai ada di mana-mana tidak satu tidak solid maka hari ini saya sarankan kepada penggagas untuk sama-sama kita bergerak untuk membikin keluarga Mono Arpa terstruktur sampai masif sampai terdusun-dusun saya kira ini saran saya mulai kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya walaikumsalam Pak Mas Nun Pak Mas Nun siap kita di Gorontalo beberapa tahun kemarin saya udah tahun berapa itu kita itu sudah buat KKIB perkunan keluarga Mono Arpa itu sudah berdiri kebetulan ketuanya Ibu Winarni Prof Winarni saya pun terlibat disitu saya itu tidak masih tidak terstruktur benar jadi gini ada pengurusnya yang untuk mengurus itu tidak mungkin diserahkan kepada Ibu Prof sendiri benar-benar harusnya kita yang ada generasi jiwawanya itu untuk mendorong itu memperbaiki itu supaya benar-benar terstruktur sampir di desa-desa maupun di dosen-dosen benar ada identifikasi yang terstruktur itu untuk saya ini Pak Mas Nur saya cuma mau kasih tangkapan aja iya iya kan yang bentuk itu itu kan masih ada Pak Nur Pak Lucco kemudian sebenarnya Pak Lucco itu memberikan informasi ke saya pada waktu itu tetapi saya berpikir kenapa saya tidak melanjutkan hal itu sampai ke ada kepengurusan seperti itu karena kita harus flashback juga tentang masalah undang-undang organisasi kita ini kan bukan organisasi partai politik itu satu kemudian kita bukan organisasi kelembagaan yang resmi tapi hanya sebuah silaturahim keluarga ide-ide itu pada waktu itu sudah keluar bahwa kita harus bikin ada wilayah memegang wilayah Buahlemo Pohuato dan seterusnya tetapi konteksnya akan berbeda terjadilah diskusi pada waktu itu waktu Pak Nur masih ada saya bilang sama Pak Nur ini kalau mau dibikin begini kita jadi partai atau kita jadi sebuah organisasi sedangkan kita yang dikhawatirkan ya situasi politik kita akan dibilang organisasi gelap nanti sedangkan kita ini kita hanya sebagai hubungan silaturahim makanya terjadilah biasa-biasa saja artinya kita terfokus pada silaturahim dulu ada ikatan keluarga besar mun'arfat tetapi sifatnya adalah silaturahim karena intinya ada silaturahim kemudian kalau kita membuat database itu nah database ini ya satu kita harus pikir juga kita ini kan masing-masing memiliki sebuah kesibukan siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan menjalankan organisasi ini itu database nah kalau kita bicara kemudian uang ini bagaimana ini kan organisasi ini butuh uang semua pergerakan semua pergerakan itu adalah uang tidak ada sebuah pergerakan harus ada uang nah sedangkan kita ini mau bikin apa akhirnya jatuhlah konsep ini kepada arisan kita bikin arisan kemudian arisan ini berjalan nah lama-makin lama situasi politik berubah ada yang di partai P3 ada ada yang di PKB ada ada yang di PAN ada ada yang di Golkar ada ini pecah ini di Gorontalo saya tidak cerita nasional ini di Gorontalo sehingga kepentingan-kepentingan ini tidak masuk dalam konsep yang sebenarnya yang diinginkan oleh keluarga besar keluarga besar artinya hubungan silaturahim ini akhirnya ya itu akhirnya kita mengambil sebuah keputusan yaudah kalau begitu kita berkompetisi secara sehat yang mau di partai politik silahkan yang mau tidak di non-partai politik juga silahkan mau di birokrasi juga silahkan tetapi yang kita memintakan adalah menjaga nama baik keluarga artinya nama baik ini yang perlu dipertahankan karena kita ada 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 flashback lagi ya kita punya turunan dari belakang ini bagaimana kita harus menjaga nama baik yang menjaga nama baik ini sangat sukar nah maka itulah kita berkompetisi secara sehat tapi kalau kita mau bikin seperti di Bualemuk ada di Pohuato ada di ini saya rasa akan susah akan sukar kita membuat sistem seperti ini tapi kalau kita membuat sebuah siaturahim nah itu saya rasa mudah Pak Luqman berangkatnya begini Pak Luqman di pikiran saya itu berangkat dari sebuah apa namanya slogan bahwa sesuatu yang baik itu akan di sesuatu yang baik itu akan di kalahkan sesuatu yang baik yang tidak terorganisir akan di kalahkan oleh sebuah kejahatan yang terorganisir maka berangkat dari situ sementara kekuatan keluarga yang begitu kuat sebenarnya dari sisi kuantitas kenapa kita tidak coba untuk mengorganisir ini terserah apakah apakah namanya silaturahim atau arisan itu tinggal penaman aja kalau misalnya kita ingin ke organisasi yang lebih misalnya di pemerintah misalkan kita bisa urus sebuah yayasan misalnya berangkat dari sana kita pelan-pelan sehingga tersusunlah struktural itu ada sebuah kegiatan misalnya misalnya yaudah misalnya diperuato jadi untuk menggembangkan itu mengusah Pak Luqman sehingga bisa untuk menambah kekuatan ini saya saya bingung kekuatan kita ini udah kuat kekuatan apa kira-kira artinya kalau potensi hargi secara kuantitas kuat tapi kalau tidak dari sini tidak ini gak gak bisa berpuas sesuatu misalnya saya ikut mimbrung ya silahkan silahkan kira-kira apa ide-ide sebetulnya memang udah lama kita pikirkan bagaimana mengumpulkan Mono Arfa bahkan pernah tahu beberapa tahun lalu ke Sandiaga Uno jadi adinda ini dia bikin Mono Arfa World itu kami berkumpul di Senayan lumayan cukup banyak Mono Arfa sedunia saya juga berpikir bahwa dari pengalaman saya tinggal di Gorontalo dua tahun saya dapat ide untuk mengumpulkan data Mono Arfa saya kumpul dari beberapa daerah di Indonesia keluarga Mono Arfa maka jadilah satu silsilah yang saya jadikan online saya berharap semua Mono Arfa mengisi keturunannya sekarang ini status lengkap dari dari Induk sampai Cicit itu baru keluarga Yunus keluarga Mono Arfa sendiri itu belum lengkap sampai sekarang itu yang saya harapkan beberapa konaan saya untuk isi nama anak mereka kegiatannya apa semuanya lengkap dan semuanya masih gratis di Tribal Pelik PGC saya sih berharap itu tadi saya lihat beberapa kali ditampilkan itu kalau kita bicara database ya disitulah database kita mau taruh mau cari tahu nama siapa itu kita bisa langsung tahu keturunan keberapa lahir tahun berapa meninggal tahun berapa jadi mudah kita trace orang-orangnya saya kira itu yang bisa saya sampaikan rasanya kalau misalnya kita mau arah ke politik atau apa enggak lah kita ya kayak gini-gini aja lah say hello selatu rahmi ya kalau ada yang bisa dibantu ya dibantu kayak gitu-gitu sekarang kita kan lagi terpuruk ini mayoritas jadi Mono Arfa bantu Mono Arfa mestinya judulnya saya kira Pak Tovik baik di sini kita hadir bersama kita Bapak Sulvan Mono Arfa selamat sore Pak Sulvan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam ya Pak Tovik saya kemarin ini dikirim sama Ato Mono Arfa dikirim selah bom artinya silsila dari Mono Arfa nah itu yang menulis saya tanya siapa itu dari Guru Haga nah kalau dari Guru Haga Guru Haga dari Pak Guru Haga itu sudah ditulis oleh Pak Guru Haga itu saya fotocopi saya ada saya ada fotocopinya fotocopinya ada saya pegang originalnya sekarang sekarang ini kalau kita mau telusuri sampai ke bawah ini memang ya Pak Tovik harus berjalan juga bagaimana kita kerja ada Pak Sulfan ya Pak Sulfan Assalamualaikum Mungkin disini berhadir bersama kita Pak Sulfan Mono Arfa Selamat sore Pak Sulfan Assalamualaikum Assalamualaikum iya silahkan di tukus apaannya ya Melisa iya Pak Sulfan Pak Sulfan Mono Arfa Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Ibu Melisa Pak Sulfan mungkin videonya bisa diaktifkan Pak iya Alhamdulillah bisa melihat wajahnya Pak Sulfan Mono Arfa mungkin Pak Sulfan bisa menyapa kami ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya hormati semua keluarga Mono Arfa Ibu Prof yang saya hormati dan rekan-rekan adik-adik ibu-ibu yang lagi live di keluarga Mono Arfa saya Zulban Mono Arfa kalau asal-usulnya Bapak saya Satri Abdullah Mono Arfa Ibu Sarintan Katili kemudian nenek saya Abdullah Mono Arfa kakek dan nenek Fatma Mono Arfa jadi itu kakek Abdul kakek Mono Arfa nenek Fatma Mono Arfa jadi dua-dua Mono Arfa saya nenek lanjut barangkali kalau untuk pengerahan kepada keluarga Mono Arfa saya sangat setuju kalau keluar rumpun keluarga ini akan bersatu lagi cuma di media sosial memang sudah terbentuk tapi secara nyatanya kita karena masih pandemi barangkali masih kita belum bisa untuk kumpul rame-rame lanjut barangkali untuk saran dari saya tadi sudah beberapa yang menyarankan bahwa ada bidang politik dan lain-lain kalau saya memang bergerak di bidang pemerintahan dari Jundu nah sekarang yang bergerak di bidang pemerintahan keluarga Mono Arfa ini ada tiga yang saya sebut yang sudah di atas terutama Pak Menteri Sandiaga Uno Pak Suharsum Mono Arfa Menteri Perencanaan Pembangunan Ibu Profi Narni Mono Arfa sebagai staf khusus di Kementerian Kehutanan saya inginkan supaya adik-adik kita ini ada keberlanjutan jadi jangan sampai putus kalau saya memang sudah menciun jadi sudah tidak bisa lagi masuk di jajaran pemerintah tetapi kalau bisa adik-adik kita ini yang punya pendidikan yang bagus dan karir yang masih bisa di penjot ya usahakan kita mengikuti om-om kita cantik-cantik kita yang sudah jadi bagi Eselon 1 menjadi Menteri nah ini supaya kesinambungan keluarga Mono Arfa bisa artinya bisa berlanjut saya kira itu saran dari saya supaya insyaallah kader-kader kita kebawa ini khususnya yang keluarga Mono Arfa kita dorong untuk melanjutkan pendidikan walaupun memperjuangkan atau meniti karir di bidang pemerintahan saya kira lebih bagus disamping yang tadi sudah disarankan oleh Pak Lukman itu di bidang politik dan lain-lain saya kira itu dari saya terima kasih dan tempat tinggal saya di Gorontalo cuma sekarang lagi di Jakarta sudah dua bulan insyaallah minggu depan sudah mau kembali ke Gorontalo terima kasih Bu Melisa terima kasih Pak Sulvan baik untuk juga saya lihat disini ada Bapak Profesor Dr. Farid Mantu dari Makassar mungkin bisa menyapa kalau Pak Ketua Pak Ketua KKIG oh iya baik Pak Ketua Pak Jimmy Uno monitor Pak juga hadir di sini bersama kita ada Ibu Molie Mono Arfa Musa muda dari Jakarta Ibu Molie Mono Arfa mungkin bisa menyapa kami dari yang ada di Gorontalo Selamat Selamat Ibu Molie Mono Arfa Assalamualaikum Minala Idin Wal Fa Ijin Ibu Maute Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apalajok Apalajok Kalau mau tahu saya saya paling cantik gitu Alhamdulillah saya cantik Saya saya cucunya Jogu Kodo Tendo IPAD Tendo IPAD Tendo IPAD Benar Ya mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu Molie tentang Silah keluarganya Ibu Oh iya Pertama-tama Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada Profesor Winarni Mono Arfa Mantap ini Semoga Mary bisa jadi begitu ya Mary Winarni Insya Allah Karena aku Udah berjuang juga jadi Profesor Tapi gak Bisa Gak Bisa Mentok Di S1 Aja Gitu Jadi gak Bisa Ini Saya dari Bapak saya Dari Pak Almarhum Arimono Arfa Mungkin Semua tahu Semua tahu Kakak saya Yang paling Kakak saya ada disini Ibu Stella Pak Samsul Pak Ajis Dan Siapa lagi Jenny Ada disini Enggak Itu Jadi Kita Bersebarat 6 Satu Udah Almarhum Ini Meninggal Dokter Alwin Mono Arfa Alpateha Jadi Tinggal Berlima Jadi Gitu Aja Mary Terima kasih Ibu Malimono Arfa Sudah menyapa Kami Ya Makasih Ya Semua Ya Ya Mungkin Masih Ada lagi Yang ingin Menyapa Keluarga Mono Arfa Yang lagi Ada di Yang Tersebar Saya Minta Bantuan Aja Tolong Apa Namanya Tribal Plegis Yang Mono Arfa Dikembangkan Udah Nggak ada Lagi Yang Kenal Kelahiran 70an Itu Udah Makin Banyak Sekarang Karena Sekarang Generasi Milenial Jadi 60 ke Atas Ini Udah Ya Tinggal Beberapa Sudah Generasi Alpha Sekarang Kalau Milenial Sudah Generasi Alpha Kalau Baca Harus Ngintip Ngintip Mungkin Ini Silsilah Silsilah Dari Keluarga Mono Arfa Ya Pak Iya Itu Cukup Lengkap Jadi Misalnya Profesi Bisa Diisi Apa Kelahiran Meninggalnya Kapan Sudaranya Siapa Semuanya Bisa 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 Ke Atas Dan Bisa Ke Bawah Ini Bagusnya Cuma Tolong Jangan Di Upload Foto Karena Kalau Upload Foto Itu Harus Berbayar Sementara Sementara Kalau Hanya Nama Nama Saja Itu Masih Gratis Banyak Manfaatnya Ya Banyak Ya Serang Sekali Hari Ini Bisa Saling Menyapa Walaupun Dari Balik Layar Mungkin Bagaimana Dengan Pak Ketua Pak Ketua Yang Disampaikan Lagi Pak Ketua Namanya Om Frece Ya Yang Mamanya Uno Eh Omanya Mono Arfa Omanya Mono Arfa Assalamualaikum Ibu Novati Waalaikumsalam Warahmatullahi Beropati Silahkan Menyapa Melisa Ya Ibu Pro Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Videonya Bisa Diatifkan Ibu Penyelid Iya 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 Assalamualaikum Belum Ada Jadi Walaupun Saya Itu Duga Mama Saya Tapi Om Saya Juga Banyak Mono Arfa Ini Pak Mem Lalu Tadi Ada Yang Om Ari Yang Sering Datang Perumah Dulu Jadi Pokoknya Keluarga Semuanya Keluarga Termasuk Profit Andalan Kita Kalau Keluarga Keluarga Mono Arfa Itu Nggak Bisa Hilang DPI Hidong 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 Maaf Mau tanya dulu Sama Pak Ketua Bagaimana kabarnya Tante Titi Oh iya Baik-baik Alhamdulillah Tadi komunikasi Dengan Pak Ketua Masa penyembuhan Ibu Salam Buat Tante Titi Umat Titi Sekarang Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Mas Sudah Dalam Mas Alhamdulillah Mungkin Mana Ini Pak Ketua Ada 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 Apa ide Ide Pak Ketua Pak Ketua Kalau saya perhatikan ini kayaknya cuman induknya hanya dua ini Jogoku Kodo Dan Pak Kone Mono Arfa Kita ke Pak Samsul Mono Arfa Selamat sore Pak Samsul Mono Arfa Ompam Mana Ompam Kita bagi dua Ompam ditanya Om Taufik Ompam Mungkin bisa menyapa Di sini juga ada Ibu Ibu atau Bapak Ini Bapak Wilfon Mono Arfa Dari Kak Bila Wilfon Mono Arfa Bapak Wilfon Mono Arfa Dari Kak Bila Mungkin bisa menyapa Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Maaf Ijin Mohon maaf lahir Bahasa Mama saya Ibu Mas Tamono Arfa Ayah saya Yusran Mono Arfa Kebetulan Mama dan Bapak saya Marganya sama Mono Arfa Mama saya Saya dari Kabila Tempat Ya mohon maaf Saya dari Kabila Tugas saya di Puhuato Kebetulan tugas saya di Puhuato Orang tua saya tinggal di Kabila Mama saya Mama saya Nenek saya Nenek saya Hamir Bu Tugas bu Pukas saya Pakunin Mono Arfa Jadi dari ayah dan ibunya Mono Arfa juga ya Ibu Wilfon Mama saya sudah ada ke-8 Anak ke-8 Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Keluarga besar Mono Arfa Alhamdulillah senang sekali ya Hari ini bisa bertatap muka Melalui virtual Tidak mengurangi rasa Kebersamaan kita pada hari ini Karena di Gorontala Sekarang sudah menunjukkan Pukul 17.30 Menjalan maghrib ya Mungkin untuk Pertemuan Halal-bilhalal hari ini dengan topik Mono Arfa menyapa Mono Arfa Mungkin kita akhiri dulu sampai disini Semoga masih Ada kesempatan-kesempatan lain Juga kalau kita keluarga besar Mono Arfa bisa saling menyapa Dan Lain kali Mer Mer Lain kali Mono Arfa Untuk Mono Arfa acaranya Ya insya Allah Om Taufik Mono Arfa untuk Mono Arfa ya Iya Jadi juga mungkin kemarin saya lihat di grup itu ada Nanti akan ada pertemuan ya Om Lukman ya Mono Arfa Yang sampai saat ini belum bisa dipastikan Kalau waktunya itu kapan Mungkin Bisa juga melalui virtual seperti ini Bisa Seperti outputnya Iya itu penting juga outputnya Jadi Ya baik Bapak Ibu Om Tante Oma Opa Kakak Adek Semua Mono Arfa yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Tante Mari Dari yang ada di Danua Senang sekali bisa bertemu Berkata-kata Lewat lahir ya Iya Terima kasih Iya Tante Mari Bu Prof Terima kasih Lora Terima kasih Iya Bu Win Nanti saya sini ya Saya share nomornya Iya Kak Nomornya John sama Lora Iya Terima kasih ya Boleh Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat sehat ya Selamat sehat semuanya Iya semuanya Hati-hati semuanya sehat ya Selamat sehat Iya Sama Oke bye-bye Bye-bye Selamat ketemu Itu Kamari ada itu Mama Sita Mono Arfa Yang mana Tuh Yang Galaksi Galaksi Oh itu Oh iya Kabila Oh Kabila Kabila Dia kenal Mama ya Mami Iya Yang itu Mampu Yang Upa tuh Iya Upa Itu hari Iya Oh dia ini Rumah ini Iya Uma Sita Uma Sita Di mana rumahnya Di Jakarta Di Kabila Gorontalo Oh Gorontalo Iya Di Dutuh Kok si adek Mono Arfa gak ada Meninggal Sudah meninggal Sudah eh Okuro juga Okuro betul Okuro Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun Rio Ishaida anaknya Nurdin Dan si Rio Dan itu si Rio Anaknya Nurdin Rio anaknya Om Nudjo Almarhum Om Nurdin 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 Munarfa Bukan Nurdin Nurdin Om Nudjo Nudjo Waktu ketemu Sudah ketemu Kan Pasti Pasti Waktu dilantik Sama Pak Harsho Iya Nurdin Iya Pak Umar Harsho Di ini Di apa namanya Lagi di rumah Flat Apartemen Di Jakarta Iya Masih ketemu Tante Stella Nggak ada Tante Stella Nggak ada Tante Stella Sama Tante Mou Molie Mono Arfa Sama Tante Mou Oh di sini Oh iya Oh iya Molie Mono Arfa Kita aktifkan videonya Oh iya Oke Sekedar informasi juga Insya Allah Minggu depan Akan dilaksanakan Pertemuan juga Halal Bilhalal Keluarga Dungga Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 29 Mei nanti Insya Allah Penyelenggaranya juga Masih dilaksanakan Oleh KK IG Wilayah Makassar Oh Dungga Mami suka cerita juga Dungga Katili Oli Itu semua familinya Katanya Iya 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 Sampai jumpa ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai ini Bye bye Luqman Luqman Bye 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 Terima kasih ya Terima kasih ya Kita bisa Terima kasih ya Salam kembali Risa Tetap sehat ya Tetap sehat ya Tetap sehat ya Sama-sama Ya oke Sampai jumpa Nice to meet you Sama-sama Sama-sama Buk Sis весь Hema Sama-sama Busy Hema 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 Hema